halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel teteh simpur jaya di video kali ini saya akan sharing kembali kegiatan saya di warung sembako ya teman-teman aktivitas kali ini saya akan menata-nata barang-barang dari sayap mas ini ada produk minyak goreng dari sayap mas ya merk sabrina dan minyak sedap teman-teman ya ini saya mau tata di depan karena ini stoknya sudah habis ya tinggal yang di karton ini saja teman-teman saya mau tambahkan ya biar kelihatan lagi full lagi ya stok barang saya di depan ini dan ini datang produk mie instan dari indomarko ini beberapa mie instan yang saya pesan kemarin baru hari ini datang teman-teman ya ini ada beberapa karton mie instan ada mie goreng juga mie rebus terus juga ada mie cup ya pop mie gitu ya teman-teman ini semua produk indomarko yang sangat laris di warung sembako saya jadi saya ordernya cukup lumayan teman-teman beberapa karton ya terutama indomie goreng yang sangat laris banget ya teman-teman sehari kita bisa habis satu kartonan gitu ya kadang-kadang namun yang lainnya standar aja ya namun indomie goreng itu lebih cepat lakunya jadi saya setiap apa namanya sekira-kira tinggal dua karton ataupun tidak tiga karton lagi buru-buru saya order lagi ya teman-teman dan kadang-kadang disana juga di distributornya itu kadang tidak ada lagi kosong gitu jadi ini kebetulan pas lagi ada ya kita pesan 4 karton ya dan juga indomie goreng jumbo ya ini laku banget di warung saya ini teman-teman ini juga kadang-kadang hilang barangnya ya jadi susah didapetin gitu teman-teman nyari di agen-agen di sekitar disini itu agak susah juga ya kita selalu dapetnya pasti dari salesnya ini teman-teman ya kalau di agen itu adanya yang mie biasa aja ya mie yang isi 40 gitu ya teman-teman satu kartonnya kalau pun ada di agen itu harganya agak sedikit mahal teman-teman ya kadang-kadang beda 2000 satu kartonnya ya jadi ya lumayan teman-teman jika kita order di sales itu ya keuntungannya bisa lebih besar untuk kita di video kali ini saya akan sharing beberapa pengalaman saya dan mungkin ini juga pengalaman teman-teman semuanya ya ini salah satu ya bukan salah satu sih beberapa kelemahan warung sembako ya teman-teman saya akan bahas beberapa kelemahan warung sembako yang pertama kelemahan warung sembako itu adalah untungnya sedikit untungnya tipis banget ya teman-teman seperti kita ketahui ya kita paling mengambil keuntungan dari satu barang itu paling banyak ya 2000 atau 1000 rupiah kebanyakan sih 500 dan 1000 rupiah teman-teman ya kita ngambil keuntungan itu tidak bisa banyak karena ya kalau ngambil keuntungan banyak ya mungkin pelanggannya akan lari ke warung lainnya karena kita menjual dengan harga pasaran dan memang keuntungan warung sembako itu tidak banyak ya dimana-manapun pasti mengambil keuntungan itu dari 1000 rupiah dan 1500 juga 500 rupiah ya teman-teman seperti itu sekitar 5 persen 8 persen dan 10 persen paling banyak mengambil keuntungan dari barang-barang sembako ini namun jika kita kalikan sehari itu berapa ratus berapa ribu item yang kita jual nah disitulah ya teman-teman kita mendapatkan keuntungan yang lumayan ya makanya itu kita harus melengkapi barang-barang untuk dijual di warung kita ini ya supaya lebih banyak lagi peluang kita mendapatkan keuntungan ya dengan kita melengkapi barang-barang yang kita jual ini otomatis akan mendapatkan banyak lagi keuntungan ya misalnya menyediakan berbagai macam kebutuhan para pelanggan kita bukan hanya dari bahan pokok saja melainkan dari bahan-bahan lainnya ya seperti mungkin kalau di desa itu seperti pupuk, bibit tanaman, ataupun alat-alat pertanian gitu ya ataupun negara abah gitu teman-teman ya bisa kita jual di warung kita namun jika di daerah perkotaan mungkin itu kurang laku ya barang-barang seperti itu kita bisa menggantinya dengan barang-barang lain seperti alat tulis, alat kantor, ataupun alat-alat kebersihan lainnya ya itu pun di desa bisa dijual seperti itu ya barang-barang seperti itu namun jika di perkotaan ini lebih cepat lakunya seperti itu ya teman-teman kita bisa jual barang-barang itu dan itu keuntungannya pun lumayan teman-teman bisa lebih dari 10 persenan ya kadang-kadang tergantung wilayah kita juga ya berapa sih barang-barang tersebut biasa dijualnya gitu ya kita menyesuaikan dengan harga di lingkungan kita tinggal itu ya barang-barang tersebut namun jika barang-barang sempako itu memang kita mengambil keuntungan tidak bisa banyak ya teman-teman ya itu tadi seperti 1000 dan 1500 paling banyak gitu ya namun jika kita kalikan berapa kilo per hari misalnya laku gula berapa kilo, laku minyak berapa kilo, berapa liter sehari itu kan misalnya kita sehari habis 100 liter ya sehari itu kita dapat keuntungan 100 ribu dari setiap liternya minyak goreng ya seperti itu contohnya ataupun dari barang-barang lainnya jadi jangan khawatir dengan keuntungan kecil ya karena kita menjual beberapa ratus item barang di warung kita itu kita berkesempatan mendapatkan juga ratusan ribu per hari keuntungan ya teman-teman kita coba lengkapi lagi barang-barang kita ini ya untuk dijual di warung kita ini misalnya kita jika modalnya sedikit sesuaikan dengan modal kita belanjanya ya dan ya gitulah teman-teman namanya di warung itu kan pasti ada aja yang menanyakan barang A, barang B ya jika kita belum punya barang-barang tersebut jika ada pelanggan yang menanyakan segera kita catat di buku ataupun di list gitu ya teman-teman supaya kita nanti saat berbelanja ingat oh iya kemarin tuh ada yang nanyain ini gitu lah kita tuh belum punya di warung nih coba kita adakan minimal 3 peaches dulu ataupun 6 peaches dulu ya ya itulah teman-teman ya kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lagi dari barang-barang yang terbaru yang kita jual ini selanjutnya kelemahan warung sembako itu terlalu banyak kesaingan ya teman-teman kita itu berusaha warung sembako ini dikelilingi oleh kompetitor kompetitor di wilayah kita ya terutama minimarket-minimarket ataupun warung-warung tradisional seperti kita ini ya misalnya depan belakang ada warung kiri kanan ada warung ya selang satu rumah warung selang dua rumah warung juga ya banyak banget ya teman-teman orang-orang yang ingin berusaha ingin mencari penghasilan di rumah ya orang-orang lain pun ya yang mempunyai usaha lain misalnya suaminya bekerja di kantoran ataupun suaminya bekerja di tempat lain tapi tetap ibu-ibunya ingin mempunyai penghasilan sendiri ya dengan cara membuka warung sembako ini dengan alasan ya waktunya yang fleksibel dan kita bisa sambil mengerjakan pekerjaan di rumah sambil mendapatkan penghasilan juga ya bisa sambil memeng anak, sambil masak, sambil beres-beres di rumah ataupun kita mengerjakan pekerjaan lain ya apalagi jika kita mempunyai anak yang sudah besar-besar kita bisa dibantu sama mereka sama anak-anak kita ya untuk mengelola warung sembako ini ya dan ya itu alhamdulillah ya teman-teman kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri ya apalagi kita jika mempunyai anak buah ataupun karyawan yang bisa membantu kita kita pun bisa menciptakan pekerjaan untuk orang lain dan mendapatkan juga penghasilan ya teman-teman dan menurut saya itu sangat bagus sekali, sangat baik sekali ya teman-teman membantu orang-orang yang membutuhkan penghasilan dan juga pekerjaan karena zaman sekarang itu mencari pekerjaan itu sulit banget ya mencari penghasilan itu sulit banget teman-teman yang berijasa aja susah cari pekerjaan yang memang pas dengan hatinya ya apalagi kita yang misalnya berpendidikan rendah ya hanya lulusan SMP gitu ya bahkan tidak sampai SMP pun banyak yang berhasil ya dalam mengelola usaha ini teman-teman ya di warung sembako ini kita tidak terlalu dibutuhkan ya namanya ijazah yang tinggi ataupun berpendidikan tinggi cukup pandai menghitung dan membaca aja seperti itu ya contohnya kasarnya ya contoh kasarnya bisa tulis dan baca aja itu bisa udah bisa bekerja di warung sembako ya itu menurut saya sangat mudah banget ya untuk mencari pekerjaan di warung sembako ya hanya bermodalkan bisa baca tulis aja coba kita bayangkan di perkantor ataupun di apa ya di pekerjaan lain ya mungkin tidak bisa menerima dengan orang yang berlatar belakang hanya pandai membaca dan menulis aja jadi harus ada keahlian khusus ataupun berpendidikan yang sederajat mungkin seperti itu ya teman-teman salah satu contohnya jika kita ingin mencari pekerjaan di luar warung sembako ya teman-teman kelemahan warung sembako adalah banyak sekali kompetitornya dan pesaingnya ya teman-teman namun kita tidak usah berkesil hati namanya usaha itu dimanapun pasti ada saingannya dan jangan jadikan pesaing itu sebagai musuh ataupun saingan yang terlalu berlebihan ya teman-teman kalau ini di saya ini menurut saya ini pesaing itu jadikan kita sebagai mitra bisnis kita mitra usaha kita ya teman usaha kita ataupun apa namanya jadi penyemangat untuk kita ya seperti itu ya teman-teman contohnya jika kita tidak mempunyai barang kita bisa pinjam dulu ke warung sebelah ataupun ke tetangga sekitar yang mempunyai warung ya misalnya disana tuh banyak sekali tabung gas misalnya di kita lagi pas kosong ya karena mungkin tabung kita hanya sedikit sementara disebelah itu tabungnya banyak kita bisa pinjam dulu beberapa tabung kita isi disana ya biar berbeda 500 lumayan kan teman-teman namanya keuntungan di warung itu kan gak ada yang besar ya nah seperti itu ya contohnya jadikan pesaing itu sebagai mitra usaha kita sebagai penyemangat kita ya teman-teman jangan saling apa namanya menjatuhkan lah jangan saling merendahkan gitu ya kita sama-sama pastinya sama-sama menguntungkan kok gitu ya karena setiap orang itu rezekinya beda-beda ya meskipun kita dagangannya sama ya usahanya di bidang yang sama namun kan rezekinya pasti berbeda jadi kita tidak boleh menganggap kompetitor itu sebagai pesaing yang sangat berat ya jadilah kita jadikan mitra bisnis jika memang kita orangnya hanya kecil-kecil mungkin kita bisa berbelanja di dia ataupun kita bisa apa namanya saling membantu ya tapi namanya orang kan beda-beda ya kadang-kadang ada yang orangnya enak gitu ya diajak kolaborasi diajak bermiter tapi kadang-kadang ada juga yang orangnya yang memang seperti itulah ya teman-teman masing-masing orang tuh punya watak sendiri-sendiri ya namun kita harus berusaha mencari bagaimana supaya warung tersebut menjadi teman kita ya misalnya kita bertemu saat berbelanja misalnya kita berbelanja satu agen kita coba menyapa-menyapanya ya ngobrol sedikit santai lah tentang harga-harga yang kita jual ataupun tentang kelangkaan barang ataupun lainnya yang banyak yang banyak di warung kita yang perlu dibicarakan seperti itu ya misalnya tentang harga-harga sembako yang semakin naik ataupun tentang barang-barang yang sulit didapat kita memberitahukan kepada yang belum tahu kita dapatnya disini jauh gitu lumayan jauh nih dapat barang ini gitu usahakan kita selalu memberikan keramahan ya kepada milik warung sebelah itu ya jangan kita sama cueknya sama-sama juteknya ya kita tidak bisa begitu ya teman-teman pasti suatu saat kita memerlukan mereka ya entah apapun sekecil apapun kebutuhan kita pasti kita memerlukannya ya tapi jika si pemilik warung itu masih menjaga jarak dengan kita kita tidak usah memaksakan diri ya untuk lebih terlalu dekat ya teman-teman kita secukupnya aja menyapa dan sekedar se-hello aja ya jangan terlalu banyak nanya ini itu takutnya dikiranya kita memata-matai ataupun ingin berbuat sesuatu ya namanya orang gitu kan suka sensitif pemikirannya ya teman-teman kita cari yang orangnya enak yang enak diajak ngobrol lebih ramah lebih terbuka dengan kita seperti itu orangnya kita maksud ya teman-teman nah ini untuk kelemahan selanjutnya yang kelemahan yang ketiga tentang warung sumbako itu adalah hutang ya terutama hutang yang macet teman-teman ya ini masalah banget di warung sumbako ya ini kelemahan kita sebagai pemilik warung sumbako harus lebih berhati-hati lagi saat meminjamkan barang kita ataupun menghutangkan barang kita ya jika hutang yang macet itu jumlahnya kecil ataupun sedikit mungkin kita tidak akan merasakan dampak dari penghutang itu ya teman-teman namun jika dikalikan beberapa orang jadinya kan banyak teman-teman ya misalnya si A100 si B100 si C100 itu kan jadi banyak teman-teman ya itu yang harus kita hindari dan kita mungkin bisa lebih berhati-hati lagi ke depannya jangan sampai itu terulang ya teman-teman karena dari hutang itulah kita bisa perpecahan antar pelanggan dan pemilik warung ya seperti itu teman-teman kadang-kadang ada yang selek seperti itu gara-gara hutang tidak seberapa hutang sepele namun kita tagih mereka tuh ntar-ntar dulu bayarnya ya seperti itu teman-teman kadang-kadang kan ada orang yang gampang ambilnya tapi untuk bayarnya susah sekali ya teman-teman harus beberapa kali kita mendagi beberapa kali kita menanyakan namun orangnya tuh responnya tidak bagus ya hanya ya deh ntar ya gitu doang kan teman-teman itu kan bikin kita kesel ya teman-teman sementara di warung sumoko itu uang 300 ribu pun besar sekali ya untuk kita kita bisa menjadikan beberapa kali belanja beli ini itu ya untuk diputar lagi di warung ya karena keuntungan sumoko itu tidak banyak ya jadi uang 300 ribu itu belum tentu keuntungannya sampai ratusan ribu ya teman-teman paling ya sekitar 20 ribuan paling besar juga 30 ribuan ya teman-teman dari uang 300 ribu itu nah jika hutang yang macet itu jumlahnya kecil memang mungkin tidak berpengaruh kepada warung kita ya namun jika hutangnya banyak atau berkelipatan beberapa orang yang mengambil mungkin itu sudah dipastikan kita akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi ya teman-teman selain uang kita mengendap kita pun akan kesulitan dalam soal pengadaan barang ya karena pengadaan barang itu kita harus belanja ya sementara modalnya itu hanya sedikit tidak berputar cepat ya dan mungkin karena dihutang itulah teman-teman ya jadi kita tuh banyak yang kejadian ya contoh-contohnya yang banyak menghutangkan itu seperti bisa gulung tikar ataupun sedikit berkurang barangnya ya karena uangnya tadi itu mendem ya mendem tidak berputar itu teman-teman ya jadi ya begitu lah dikurangi ya teman-teman yang berhutangnya itu kan tergantung dari ketegasan sih pemilik warung juga ya namanya warung itu kan tidak luput dari yang namanya penghutang ya teman-teman tapi kita harus bisa membatasinya untuk supaya kita pun lebih cepat bergembang lagi usahanya lebih berputar lagi modalnya seperti itu ya kalau kita tidak tegas tidak memberikan lagi hutangan mungkin pelanggan pun akan mengerti ya lama-kelamaan mungkin para pelanggan pun akan mengerti dan menyadarinya ya teman-teman misalnya disana mah gak bisa ngutang kesini aja belanjanya yaudah kesana aja deh yang bisa ngutang ya contoh seperti itu gak apa-apa teman-teman rejeki sudah diatur yang maha kuasa ya tidak ada yang membeli pun yang lain pasti akan membelinya misalnya si A tidak membeli tapi si B, si C, si D pasti membelinya seperti itu ya teman-teman gak apa-apa yang berhutang tidak berbelanja ke kita gak apa-apa ya teman-teman yang penting yang kes-kes aja belanja ke kita yang hutang kesana aja deh ke warung kompetitor gitu seperti itu ya contohnya jika kita mendapatkan pelanggan kita berbelanja di warung lain kita gak usah baper teman-teman ya toh rejeki sudah diatur sama yang mempunyai ya kita hanya menjalankan tugas kita saja berusaha dan berdoa ya yang menggerakkan hati itu kan yang maha kuasa jangan terlalu baper ya melihat si A belanja ke warung sana si A belanja ke warung sini nah kita harus berharap pasti si B, si C, si D pasti berbelanja ke warung kita seperti itu ya teman-teman nah itulah teman-teman beberapa kelemahan warung sembako ya tiga kelemahan warung sembako yang sering terjadi di usaha kita ini ya bagaimanapun resikonya bagaimanapun tantangannya kita harus hadapi supaya warung kita itu tetap eksis tetap berjalan dengan baik tetap berkembang ya tetap sukses teman-teman ya dan kita harus semangat tentunya nah seperti itu ya teman-teman video saya kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb